Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan tes terlebih dahulu unitnya ini adalah produknya dari Canon Canon Scan Lite 120 kita akan tes terlebih dahulu saya tes buat Ahmad Royani di Sopi dan ini tipenya plat bed atau glasses feeder glasses ya atau apa juga namanya sama juga lah dokumen plat bed nantinya ini kayak fotokopi jadi buka tutup untuk kinerjanya dan ini dokumen yang mau saya scan untuk ukurannya A4 maksimalnya letter ini tanda panahnya di sebelah sini jadi diposisikan ke sudut kiri bagian bawah kalau displaynya seperti ini ada fiturnya dan emblemnya ada di sini A4 dan letter ini juga bisa lebih kecil nantinya silahkan di custom aja di sini juga ada shortcut yang di sini bisa pdf auto scan copy dan send send itu buat email ya copy dia mau copy sendiri auto scan ini proses scanning dan formatnya pdf kalau misalkan bisa langsung pdf ya nanti anda bisa explore sendiri kalau unitnya sudah sampai di tempat anda ya baik buat Pak Ahmad Royani saya cek dulu test dulu unitnya saya pakai Canon Garden ini juga ada di sini ya quick menu ini tampilannya di sini nantinya dan di sini ada scan setting ini pastiin dulu unitnya sudah terbaca sama aplikasinya ya Canon Scan line 120 oke kita masuk scanner scanner setting di sini saya settingnya di dokumen dokumen color di sininya saya pakai 4 DPI nya maksimal di 600 saya pakai 300 aja ya dan di sini saya kasih nama ini buat Pak Ahmad Royani oke seperti itu save in dokumen nanti saya pakainya multi page kalau misalkan banyak ya kalau cuma satu pakai pdf aja gak apa-apa gitu kita klik ok kalau di sini aplikasinya explorer saya pakai Canon Garden kita klik ok kalau sudah di sini ada tanda panas satu lagi kita klik di sini ada start scan gear ya kita buka tampilannya seperti ini ini paling simple ya paling simple yang keduanya saya biasanya pakai yang ini pakai yang advanced ya nah seperti ini pakai yang advanced jadi saya taruh sini aja dan di sini ada settingannya juga sama seperti tadi ini flatten color nya saya pakai ada gray juga dan black and white saya pakai color 300 DPI dan data size nya di sini sudah diketahui 25,61 ya oke kalau sudah kita kasih preview dokumen yang tadi ya saya preview terlebih dahulu sebelum saya scan di preview ini anda bisa cropping dan juga rotate ya atau nah ini dia untuk hasilnya Alhamdulillah bagus ya maksudnya rotate seperti ini rotasi dan anda juga bisa cropping nantinya misalkan anda mau crop seperti ini jadi di bagian cropping yang ini aja yang bisa di scan ya untuk yang bagian sini dia gak kena scan oke seperti itu ini saya scan nya full ya scan nya kalau sudah saya klik di sini scan kita tunggu sampai proses scan nya selesai jadi jangan dibuka untuk dokumen nya atau cover nya di bagian sini ya ini gak boleh dibuka kalau dibuka nanti hasilnya gak bagus bukan kenapa-napa bukan gak boleh kok gitu aja gak boleh ya silahkan aja kalau mau dicoba nanti hasilnya gak bagus oke disini ada dialog kita klik ok disini dan disini ada hasil scan nya ya disini juga ada ada dua kita coba buka disini di dokumen ya kita juga bisa dibuka di bawah nah scan oke ini dia untuk hasilnya alhamdulillah bagus tulisannya jelas ya disini walaupun kecil-kecil baik Pak Ahmad Royani kita bisa klik disini kalau mau lihat hasilnya ya tadi saya scan ini beberapa kali saya coba scan kita masuk disini creative to pdf kita add kalau mau nambah kita bisa klik disini untuk nambahkan folder ya kalau enggak kita save aja disini saya kasih nama sama doyan seperti itu dengan formatnya pdf ya kita save kita coba lihat disini kita taruh di c dokumen disini tadi saya beberapa yang tadi ya ya tadi yang pertama kita buka sama aja dokumennya gambarnya ya jadi tulisannya alhamdulillah bagus saya coba yang kedua yang barusan oke sama ya karena saya pakai dokumennya yang sama ini yang sebelum saya sebelum saya scan tadi sebelum saya ambil videonya oke itu dia untuk hasil tesnya alhamdulillah bagus dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy cd driver kabel data juga adaptor lengkap ya eh adaptor unitnya ini unit enggak perlu pakai adaptor simpel banget tinggal ada usb 2.0 udah bisa ya ini bisa dicolokin di pc ataupun laptop oke sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum